Intro Kabar Jember kembali Pemirsa sejumlah mahasiswa menginisiasi dan meluncurkan program sekolah akutansi rakyat di desa Karangbring Kejamatan Sukorambi Jember, Jumat sore Tanya meningkatkan kemampuan dalam mengelola bisnis dan keuangan Program tersebut juga bertujuan menghindarkan masyarakat desa Dari jerat pinjaman ilegal hingga investasi bodoh Peluncuran sekolah akutansi rakyat yang diinisiasi oleh sejumlah mahasiswa program PPK Ormawa Universitas Jember Digelar di kantor desa Karangbring Kejamatan Sukorambi, Jumat sore Sesuai namanya, program ini merupakan upaya pemenuhan hak bagi masyarakat setempat Untuk mengetahui lebih lanjut tentang literasi keuangan yang baik, akuntabel, dan kredibel Fendi Setiawan, Wakil Rektor Tiga Universitas Jember, mengatakan Program ini sangat penting dan vital bagi keterampilan mengelola finansial masyarakat Mulai dari tingkat rumah tangga Berkaitan dengan manajemen yang dia lakukan, arus cash flow keuangan rumah tangga Saya pikir juga harus paham masyarakat, apalagi pada masyarakat daerah-daerah perkebunan Yang notabininya, suatu saat misalkan dia panen, dia pasti punya uang gitu ya Nah, cash flow-nya menurut saya juga perlu di edukasi Jangan sampai saat panen, semua dikonsumsikan gitu ya Nanti saat pacekle, dia harus utang Pendidikan atau pengetahuan terkait dengan literasi keuangan ini menjadi penting Tidak hanya dikonsumsi di masyarakat perkotaan yang notabannya pedagang Tapi juga para petani saya pikir juga membutuhkan terkait dengan edukasi Menggandeng otoritas jasa keuangan atau OJK setempat Program Sekolah Akutansi Rakyat tak hanya berbicara tentang pengelolaan finansial Namun juga kiat-kiat menghindarkan masyarakat dari jerat kejahatan keuangan Muhammad Mufid, Kepala OJK Jember berharap Adanya program ini juga turut menekan angka kasus investasi bodong Pinjaman online ilegal dan judi online di tengah masyarakat Jadi sekarang OJK bersama berbagai kementerian Ada wadah namanya susah tugas pasti Yaitu susah tugas untuk pemberantasan aktivitas keuangan ilegal Kadang kita terjebak oleh pinjaman ilegal Yang itu berdampak nanti kita akan terancam dikejar-kejar Itu psikologisnya kan bahaya Itu yang juga kita hindari Sementara hari Agus Triono, asisten tiga pemerintah Kabupaten Jember yang turut hadir Mengapresiasi dan menyatakan siap mendukung keberlanjutan serta replikasi program sekolah akutansi rakyat hingga ke wilayah lainnya Pemka di sini untuk satu mengapresiasi Yang kedua juga melihat kegiatan ini Apa yang sudah di inisiasi oleh net yang tadi disampaikan Pak Pak Kirektor itu prosesnya panjang Tentunya hasil ini nanti kami akan mencoba dengan net BPD Pemka hadir di mana Supaya ada kolaborasinya itu yang harus gedebang Karena ini kalau hanya sekedar program kegiatan berlenti Apa, nyeman-nyeman ya Harapannya bisa sustainable Karena masyarakat kalau sudah di edukasi menjadi pintar Stop setengah jalan Itu mereka akan kecewa Membuat lagi mereka nanti sasaran-sasaran peningkatan mereka sendiri dari SDF Itu berat Makanya kami akan mencoba peningkatan juga Karena kekuasaan kerjasamnya seperti apa disampaikan Mungkin dari LW2M bisa masuk ke KPMK Melalui program ini diharapkan perekonomian desa Karangpring Dengan segala potensinya dapat terangkat Sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang merata Dari Sukorambi, Fikri Mardika mengabarkan untuk KCTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!